Intro Suatu malam hantu gadis balon mendiskusikan bagaimana caranya menghabisi kucing-kucing di dunia ini Lalu anak buahnya menjawab dia harus mengadakan upacara di depan api unggun Akhirnya hantu gadis balon menuruti perkataan anak buahnya yaitu upacara di depan api unggun Kemudian tiba-tiba muncul sesosok hantu anak kecil yang memakai pakaian serba putih Lalu hantu gadis balon mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat Ternyata dia mengajak hantu ini untuk pergi ke perkampungan manusia Untuk mengetes kemampuannya hantu gadis balon menyuruhnya untuk membakar rumah ini Dia pun setuju dan langsung mengeluarkan kekuatannya Dan akhirnya rumah ini benar-benar terbakar Kemudian mereka pun melarikan diri meninggalkan tempat itu Dia bernama Nana Nana ini adalah iblis anak kecil yang sangat jahat yang berasal dari api unggun Karena dia berasal dari api maka dari itu dia memiliki kekuatan api yang sangat dasyat Inilah momen di saat Nana sedang membakar hutan yang sangat luas Bahkan dia juga membakar rumah-rumah penduduk Dia juga bisa menghabisi nyawa hewan dengan cara membakarnya Siapapun bisa memanggil Nana dengan cara mengadakan upacara api unggun seperti ini Akan tetapi setiap kalian menyuruhnya melakukan satu perintah Kalian harus memberikan ia ayam hitam yang masih hidup seperti ini Hantu gadis bawang bersama Nana Kenapa ya datang ke hutan Waduh ternyata mereka sedang memperhatikan kucing kutil anak putih Gawat Tiba-tiba Nana mengeluarkan kekuatan api miliknya Duh kasihan kekuatan api milik Nana melingkari tubuh Blackie Hingga Blackie pun menangis terseduh-seduh Tiba-tiba kutil anak putih datang dan menangis melihat keadaan Blackie Karena melihat kutil anak putih sudah datang mereka langsung menghilang Sesuai dengan perjanjian setelah melakukan pekerjaannya Nana harus memakan ayam hitam yang masih hidup Aduh kasihan kutil anak putih dan Blackie terus-terusan menangis Karena si Blackie belum bisa keluar dari kobaran api ini Mengetahui hal itu Marina datang dan langsung mengeluarkan asap beracun Karena asap beracun milik Marina Sontak api yang mengelilingi Blackie langsung padam Karena apinya sudah padam Sontak kutil anak putih langsung memeluk si Blackie Karena kejadian itu Marina langsung memberikan kutil anak putih Ramuan pink agar Nana tidak bisa mengganggunya lagi Setelah itu Marina langsung pergi dan berusaha mencari Nana dan hantu gadis balon Hantu gadis balon dan Nana kok ada di tempat pembuangan sampah sih Oh ternyata mereka sedang memperhatikan kucing Oyen ini Gawat, Nana langsung mengeluarkan kekuatan api miliknya Duh kasihan si Oyen langsung dikelilingi api milik Nana Karena khawatir Marina datang mereka langsung menghilang Benar saja setelah mereka pergi Marina datang dan mengeluarkan asap beracun Karena asap beracun milik Marina api ini pun padam Setelah itu Marina menuangkan cairan pink agar hantu gadis balon dan Nana tidak berani lagi datang Kemudian dia pun pergi untuk mencari Nana dan hantu gadis balon Guys, bagi kalian yang suka dengan video-video yang baru saja tayang Jangan lupa subscribe-nya ya Jangan lupa subscribe-nya ya